Hari Raya Idul Fitri menjadi momen istimewa bagi para perantau untuk berkumpul dengan keluarga di kampung halaman. Namun tidak untuk tahun ini. Pandemi corona menyebabkan perantau tidak pulang. Dan sebagai gantinya, para perantau dari Nagari Sulit Air Kabupaten Solok, Sumatera Barat, mengirimkan bantuan untuk keluarga yang terdampak pandemi. Di Nagari Sulit Air, tepatnya di balik perbukitan yang tak jauh, dari Danau Singkarak, Sumatera Barat ini, ada sekitar 85 persen warga sulit air yang merupakan perantau yang menyebar ke seluruh Indonesia dan berbagai negara. Untuk menuju Nagari Sulit Air, membutuhkan sekitar 2 jam perjalanan dari Kota Padang. Daerah ini dikenal sebagai kampung halaman para perantau sukses asal Sumatera Barat. Dengan banyaknya warga dirantau, yang tak pulang di saat lebaran membuat jalanan, sulit air sepi, dan banyak rumah tak berpenghuni. Menurut Kas Warni, salah satu warga yang ditinggal anak-anaknya, mengatakan pertemuan langsung dengan seluruh anak dan 19 cucu hanya terjadi setahun sekali di saat Hari Raya Idul Fitri. Namun karena pandemi virus corona, lebaran tahun ini menjadi sepi. Anak-anak semuanya 7 orang. 6 di Jakarta, 1 di Malaysia. Tapi karena keadaan sekarang ini, cuma 1 yang pulang. Sebab keadaan pulang sekarang ini banyak pesudurnya. Ini itu surat-suratnya banyak, lengkap. Jadi anak sendiri melarang juga, nggak usah lah pulang. Amat di rumah kan ini ada 1 yang pulang. Sementara itu, menurut Wali Nagari Sulit Air, Alex Suryani mengatakan, setiap Idul Fitri ribuan perantau pulang kampung dan membuat macet jalanan kampung. Rumah warga juga terlihat selalu ramai. Kepulangan itu berarti berkah bagi kampung halaman, karena banyak bantuan mengalir termasuk untuk pembangunan fasilitas umum. Namun di masa pandemi virus corona ini, lebaran di Sulit Air dipastikan sepi, karena hampir seluruh perantau tidak pulang kampung. Meski tidak pulang kampung, perantau tetap mengirimkan bantuan ke kampung halaman mereka, termasuk untuk warga yang terdampak pandemi corona. Bahkan menurut Alex, bantuan yang sementara terkumpul bisa membantu sekitar 75 persen warga. Perantau kita biasanya pulang kampung itu sekali dua tahun, tapi tidak menutup kemungkinan setiap tahun perantau kita itu pulang tanpa ada juga yang namanya mubes, musawara besar. Kalau musawara besar biasanya pulang lebih ramai, tapi kalau setiap tahun Idul Fitri itu mereka juga pulang, tapi hanya silaturahmi dengan keluar dari kampung. Meski kerinduan pada orang tua dan kampung halaman tertunda, namun rasa solidaritas dan membantu sesama terutama yang terdampak pandemi, tetap terus dijalankan perantau asal nagyari Sulit Air di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Aidil Ikhlas, Kontributor Berita 1, Solok, Sumatera Barat.